Presiden Jokowi Dodo meminta Kepala Daerah agar tak tergesa-gesa membuka berbagai sektor kegiatan masyarakat meskipun angka kasus COVID-19 mulai menurun. Jokowi mengingatkan Kepala Daerah agar berhati-hati dalam memutuskan kebijakan pembukaan sektor ini. Pembukaan sektor di tengah pandemi ini harus dilakukan satu persatu sehingga perekonomian dan penyebaran kasus corona dapat dikenalikan dengan baik. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah tahun 2021. Presiden mencontohkan terdapat negara-negara yang tergesa-gesa membuka berbagai sektor kegiatan setelah angka kasus menurun drastis pada Januari lalu. Namun setelah kegiatan kembali dibuka justru menyebabkan angka kasus COVID-19 kembali meroket. Oleh sebab itu, sekali lagi pencegahan penyebaran COVID-19 harus menjadi prioritas penanganan pasien yang terkena kasus COVID-19 harus terus dilakukan secara konsisten. Hati-hati, karena COVID-19 ini barangnya enggak kelihatan. Bulan Januari yang lalu misalnya, saya enggak usah sebutkan negaranya, turun anjlok. Begitu dibuka, 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 bulan Maret lompatannya naik tinggi sekali. Hati-hati dengan itu. Jangan sampai karena kasusnya sudah turun, kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada. Pencegahan penyebaran COVID-19 harus menjadi prioritas utama. Selain itu, penanganan pasien COVID-19 juga harus dilakukan secara konsisten. Untuk membuka sektor-sektor yang ada. Terima kasih telah menonton!